Ketika berdiskusi dalam forum sederhana di Tokyo minggu lalu bersama Stephanie Kelton tentang MMT, Modern Monetary Theory, ada sebuah perkataan yang membuat telinga saya terngiang-ngiang terus. Hingga seminggu lewat bahkan hingga saat ini, kita semua tahu bahwa mazhab ekonomi si Sontoloyo ini sama alirannya dengan Stephanie Kelton, yaitu Post-Kinesian Economic. Dalam muscle knowledge MMT, pemahaman Kinesian itu sudah usang. Bahkan banyak yang dari kami menyatakan Kinesian is dead. Pemahaman akan inflasi, akan printing money, akan sovereign wealth fund atau SWF beda jauh dengan mazhab ekonomi setelah Perang Dunia Kedua yang banyak diajarkan di dunia kampus ekonomi hingga saat ini. Ini yang dalam hati kecil saya berharap ada baiknya dunia kampus mengubah pemahaman ekonominya dan bisa menerima MMT, Modern Monetary Theory. Kalau tidak pakai MMT, maka ekonomi bernegara menjadi tidak berdaulat, pinjam dan hutang terus. Kalau neraca perdagangannya minus seperti saat ini, juga di dalam membangun, selalu pakai hutangan. Kok nggak sadar-sadar ya bahwa kita Indonesia akan semakin terperosok ke dalam pasir hisap yang tak ada dasarnya jika kita memilih berbisnis itu pakai pinjaman, pakai hutang, atau foreign direct investment. Karena cara menyicilnya itu loh. Dari mana? Dari sektor produktif yang hanya berbasis domestic consumption. Yang dipajakin. Yang nggak kuat lah. Harus ekspor manufaktur bahan jadi. Atau kalau perlu 75% bahan jadinya. Jangan komuniti mentahan. Lalu harus tidak ada import. Jadi neraca perdagangan harus terus dulu. Setidaknya impas. Jadi yang dibangun dulu adalah sektor produktif. Tapi ya sudahlah. Ya sudah kandung cara berfikirnya beda. Karena memang muscle knowledge-nya beda. Kita ikut dulu saja sambil jaga jarak agar kalau nanti kepleset jatuh. Dalam masa resesi di tahun depan, kita sudah ada solusinya dan nggak ikut jatuh. Kembali ke post-Kinesian Economic Mazhab kita. Kita ini tidak percaya inflasi versi Keynesian. Tidak percaya dolar. Nggak percaya IMF. Tidak percaya obor Cina. Itu akal-akalan mereka ingin menaklukkan negara lain. Itu alkeminya Cina dan Amerika. Kita ini anti banget. Kita beri pertanyaan sederhana. Dari seorang Stephanie Kelton, saya teruskan. Pertanyaan dia begini. Mungkinkah Indonesia kekurangan rupiah? Kalau kekurangan dolar, ya mungkin. Karena bukan kita yang punya. Kalau kekurangan yuan, mungkin juga. Kalau kekurangan emas, ya juga mungkin. Tapi kekurangan rupiah. Maka banyak pasti yang menjawab. Tidak mungkin Indonesia kekurangan rupiah. Lalu pernyataan selanjutnya. Kalau tidak mungkin kekurangan rupiah, mengapa Indonesia cari pinjaman? Mengapa mencari hutang? Mengapa perlu foreign direct investment? Mengapa perlu dolar? Gimana jawabnya coba? Maka pertanyaan sederhana itu kalau dijawab orang pinter atau pejabat, mereka akan menggunakan semua ilmu ahli ekonomi pemenang Perang Dunia Kedua yang ingin selalu menggunakan dolar di setiap pembangunan ekonomi di dunia ini. Ya monggo saja, kalau kita kan bisa apa saat ini? Bisanya cuma ngasih saran, ngingetin, dan beri solusi. Kalau nggak dipakai, ya nggak apa-apa juga. Tapi cuma mikir, dari 2016, rekam jejak kita sudah nyerang BUMN ala Rinso yang bakal merusak ekonomi nasional. Sudah kita buka sejak 3 tahun yang lalu. Apa itu mafia migas? Apa itu abuse of power? Dan kaya-kayanya para direksi BUMN tersebut. Lalu sekarang kayaknya dibenerin. Kesannya jadi baik. Padahal dalam hati banyak yang berkata, lah yang merusakkan sampian dewi Kang Mas, kok kaya pahlawan saiki? Kayak lagu dandut gitu loh. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Alah, kita lanjut. Kok jadi lupa? Lalu perkataan apa yang membuat terngiang di telinga saya? Maaf, sebentar. Lagi cari pemenaran dulu agar saya kelihatan kayak orang pinter. Maklum, saya kan orang goblok.